Intro Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan tentunya masih membahas animasi Dong Hua Anak Langit Setelah kemarin kita telah mengulas episode 5 dan episode 6 yang menceritakan mengenai persaingan antar 2 klan yaitu klan Xiao dan klan Jili dalam sektor perdagangan obat langka Persaingan tersebut berawal ketika klan Jili mencoba merebut wilayah pasar dan pelanggan beserta penjual dari klan Xiao dengan cara menjual pil peremajaan di harga yang sangat murah Namun untung saja berkat bantuan siasat dari kakek Yalo dan kerja keras Yoyen hal itulah yang membuat klan Xiao dapat menciptakan kolektor darah 10 kali lebih berkualitas dibandingkan obat milik klan Jili Seperti biasa, sebelum mulai saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan dongunya secara langsung karena konten kali ini pasti akan mengandung banyak spoiler Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai Pada scene awal kita diperlihatkan keadaan orang-orang yang sedang berkumpul di depan toko klan Jili Di sana mereka marah besar karena pelayan toko tersebut telah menaikkan tarif obat peremajaan hingga dua kali lipat dari harga sebelumnya Keadaan pun menjadi semakin keruh ketika ada seseorang datang dengan luka serius sepulangnya dari perburuan monster di hutan Namun tiba-tiba si pelayan toko dengan sengaja justru kembali menaikkan harga menjadi tiga kali lipat dari harga awal Sangat menjengkelkan ketika mendengar si pelayan mengatakan bahwa berapapun harganya harusnya tidaklah penting karena ini masalah keselamatan nyawa seseorang Namun kalau seperti ini maka si pelayan tersebut tidak ada bedanya dengan seorang pencuri yang telah merampas hak orang lain Ketika semua orang ikut meneriaki para pedagang klan Jili dengan sebutan seorang pencuri Tidak lama orang yang terluka itu mengatakan agar tidak perlu menyanyikan uang untuknya Karena jika tetap membeli dengan harga yang tidak masuk akal tersebut maka seluruh hasil yang telah mereka kumpulkan akan terbuang percuma Melihat temannya yang berada dalam kondisi semakin kritis Ia terus memohon berulang kali agar si pedagang menurunkan harganya sedikit lebih murah Untung saja keadaan tiba-tiba berubah ketika ada seseorang yang menghampirinya Untuk memberikannya sebuah obat lain berupa kolektor darah yang ia dapatkan dari klan Xiao dengan harga yang sangat murah Sontak semuanya pun apa begitu terkejut ketika melihat luka orang tersebut yang bisa pulih dengan sangat cepat bahkan tanpa meninggalkan bekas sedikit pun Kemudian dijelaskan bahwa obat tersebut ternyata dibeli di toko milik klan Xiao dengan harga yang jauh lebih murah dari tempat milik klan Xiao Dan tentu saja saat melihat semua orang pergi menuju toko klan Xiao Salah satu pelayan klan Xiao pun kemudian segera meminta temannya untuk melaporkan masalah ini kepada ketua mereka Sementara itu di tempat lain kita diperhatikan Xiao Yan yang sedang mengawasi pelanggan yang berdatangan ke toko klannya Namun kakek Yalom memberinya peringatan bahwa Xiao Yan tidak boleh langah sedikit pun Karena setelah mengetahui permasalahan ini klan Xiao Yan pasti tidak akan tinggal diam Di sisi lain, Jili Ao tengah memberikan sebuah kabar buruk kepada ayahnya Yaitu terdapat penurunan dari penghasilan klan Jili dalam beberapa hari terakhir Dan jika terus seperti ini maka klan Jili tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi di kota wutan Jili Bi pun mencoba mencari solusi dari permasalahan ini dengan meminta putranya agar menurunkan harga dari pil peremajaan Supaya bisa kembali bersaing dengan klan Xiao Namun tiba-tiba salah seorang pelayan datang untuk melaporkan bahwa pihak pelelangan klan Meter Dengan sengaja telah memberikan semua bahan yang awalnya dipesan untuk klannya Sekarang justru telah diberikan kepada klan Xiao Tentu saja setelah mendengar kabar tersebut membuat Jili Bi menjadi begitu terkejut Apalagi saat mengetahui bahwa semua itu dikatakan secara langsung oleh Nona Yafei Selaku pemegang rumah pelelangan klan Meter Amarahnya pun semakin memuncak saat mendengar berita bahwa pelelangan klan Meter Secara sepihak telah memutuskan perjanjian kerjasamanya dengan klan Jili Di tempat lain kita diperlihatkan gadis bernama Xiao Yu Yang merupakan kakak sulung dari Xioning Sedang berlari menghampiri para tetua klan Xiao Dengan membawa beberapa obat untuk memulihkan adiknya tersebut Pasca pertarungannya melawan Xiao Yan pada beberapa waktu yang lalu Tetua kedua bertanya alasan mengapa Xiao Yu datang menemui mereka Lalu Xiao Yu menjawab bahwa ia datang hanya sebentar Karena mendengar kabar adiknya yang terluka Sehingga ia segera datang kesini untuk memberikan obat pemulih Tetua ketiga mengatakan bahwa keadaan dari Xiao Yan sudah cukup membaik Karena Xiao Yan sudah menyempurnakan pil pemulih untuknya Ia pun menambahkan bahwa menurut pendapatnya Keadaan Xioning dapat kembali pulih dalam 7 hari ke depan Namun menurut Xioning kebaikan dari Xiao Yan hanyalah omong kosong Karena Xiao Yan lah yang sebenarnya telah melukainya separah ini Setelah mendengar hal itu Xiao Yu pun sotak langsung terbawa emosi Dan berniat untuk segera membuat perhitungan dengan Xiao Yan Akan tetapi sebelum ia pergi Salah satu tatua mencoba untuk menghentikannya Dengan mengatakan bahwa tidak akan ada gunanya Meneruskan perselisihan antara anggota klan sendiri Mengingat permasalahan klan Xiao juga sudah terlalu banyak Seketika Xiao Yu pun berusaha meredam emosinya Karena apa yang dikatakan oleh tatua memang cukup masuk akal Apalagi status Xiao Yan adalah putra dari ketua klan Xiao Di saat yang bersamaan terlihat Ji Li Bi yang sedang mempertanyakan Alasan dari perbuatan Liu Shi yang secara sepihak menyerang Yao Fei Bahkan sampai ingin menculiknya Dan keputusan gegabahnya itulah yang menyebabkan klan Jili Kini menjadi rugi besar Padahal sebelumnya Ji Li Bi juga sudah berjanji Bahwa ia pasti akan membawakan Yao Fei kepada Liu Shi Namun kalau sudah seperti ini Membuat dirinya menjadi diberhentikan dari hubungan kerjasama Sehingga tidak akan mendapatkan bahan-bahan dari pelelangan klan Mitter lagi Setelah selesai mendengarkan semua ocahan dari Ji Li Bi Kemudian Liu Shi memberikan sebuah gulungan yang berisi resep rahasia Ia juga meyakinkan Ji Li Bi agar tidak usah terlalu khawatir lagi Tentang hubungannya dengan klan Mitter Karena Ji Li Bi dapat membeli semua bahan tersebut di luar kota Bahkan dengan gulungan resep rahasia tersebut Ia dapat memastikan bahwa racikannya akan jauh lebih baik Dari kolektor darah milik klan Xiao Ji Li Bi memastikan semua perkatanya dengan mengecek gulungan tersebut Belum selesai membacanya Liu Shi kembali memberikan sebuah syarat untuk membalas jasanya Dengan meminta wanita penghibur Yang tidak lain adalah seorang gadis dari klan Xiao yang bernama Xiao Yun Er Karena kini ia sudah tidak tertarik lagi dengan Yao Fei Setelah mendengarkan permintaan Liu Shi Membuat Ji Li Bi tambah kesal karena gadis yang ia maksud adalah calon istri dari putranya Ji Li Bi pun kemudian mencoba memperingatkan Liu Shi Apabila sampai berani mengambil tindakan ceroboh lagi kepada Xiao Yun Er Maka dapat dipastikan ia akan menerima amokannya Setelah selesai meluapkan kekesalannya kepada Liu Shi Ji Li Bi mengajak putranya untuk segera pergi ke pasar klan Xiao Dan mencuri semua bahan yang diberikan oleh pelelangan klan Mitter Sin kemudian beralih memperlihatkan Xiao Yu yang sedang berkeliling di pasar wilayah klan Xiao Dengan ditemani oleh Xiao Ning Di sana Xiao Yu menceritakan bahwa ia masih merasa kesal karena tetua menghentikannya ketika ingin menghajar Xiao Yan Xiao Ning kemudian menjelaskan bahwa alasan dari tetua menghentikan kakaknya tersebut Karena situasi klan Xiao untuk saat ini masih sangat menegang Selain itu keadaan klannya sekarang sedang bertarung melawan klan Ji Li Terutama mengenai konflik perebutan wilayah pasar Dan berkat alkemis yang dibawa oleh Xiao Yan beberapa waktu yang lalu Barulah bisa mengimbangi klan Ji Li Xiao Yu pun masih nampak begitu kesal mengingat klan Xiao yang memilih untuk tetap berdiam diri Ketika mereka bersinggungan langsung dengan klan Ji Li Secara Xiao Yu ini dari kecil memang sudah sangat nakal Sehingga apabila ia mendengar sedikit saja kabar buruk dari klan Xiao Maka dipastikan ia tidak akan tinggal diam dan akan melawannya saat bertemu nanti Tidak lama waktu berselang datanglah orang-orang suruhan dari klan Ji Li yang tiba-tiba mengepung mereka Ji Li Yao kemudian segera memerintahkan seluruh prajuritnya untuk menyerang Para anggota klan Xiao yang berada di depannya Ketika melihat posisi Xiao Ni yang paling lemah Seketika disitu membuat para prajurit lebih aktif untuk menyerangnya Namun tentu saja Xiao Yu tidak akan pernah membiarkan hal tersebut Dan juga tidak akan pernah pergi meninggalkan adiknya sendirian Namun tentu saja hal itu justru membuat keadaan mereka berdua semakin terdesak Xiao Ning pun merasa ia hanya menjadi beban untuk kakaknya Ia mengatakan bahwa akibat dari lukanya Ia belum cukup bisa membantu Xiao Yu untuk melawan sebagian prajurit klan Ji Li Ia pun meminta Xiao Yu tetap menjaga fokus dari setiap serangan musuh Daripada mencemaskan keadaannya Sayangnya keadaan semakin memburuk karena hanya Xiao Yu yang bisa menahan semua serangan musuh Yang membuat dirinya kini telah banyak kehilangan tenaga Sementara Xiao Yu sedang menghalau setiap serangan dari prajurit klan Ji Li Di sisi lain Xiao Yan nampak sedang mengeluh ketika kakek Yalo memintanya untuk berpatroli daripada melakukan latihan Hal ini karena untuk mengantisipasi keadaan buruk apabila terjadi sebuah serangan mendadak dari klan Ji Li di wilayah pasar klannya Tidak lama kemudian ada seseorang yang berlari menghampiri Xiao Yan untuk melaporkan situasi pasar Ia mengatakan bahwa situasi di pasar klannya sekarang sedang memburuk bahkan sampai terjadi sebuah pertarungan Setelah mendengar situasinya, Xiao Yan bersama pasukannya segera menyusul ke lokasi kerusuhan Sesampainya di lokasi, Xiao Yan memilih untuk berdiam diri di atap sebentar sembari membaca situasi Namun tidak lama kemudian, tiba-tiba Ji Li Ao masuk dalam pertarungan Berniat akan melancarkan serangan mematikan kepada Xiao Yu Untung saja dengan aksi heroiknya, Xiao Yan datang tepat waktu dan berhasil menghalau serangan tersebut Pertarungan masih berlanjut Xiao Yan meminta Xiao Ning dan Xiao Yu untuk melawan sebagian dari prajurit klan Ji Li Sedangkan dirinya akan Bai Wan melawan Ji Li Ao Ji Li Ao pun merasa senang karena tanpa harus bersusah payah mencari Justru dengan sendirinya Xiao Yan yang datang kepadanya Sementara itu, di saat yang bersamaan, terlihat Xiao Yun Er sedang bersantai di taman belakang klan Xiao Hingga tidak lama setelahnya, ia dihampiri seseorang prajurit klannya yang bernama Ling Ying Di sana ia memberitahu bahwa keadaan Xiao Yan sedang tidak baik-baik saja Ia kemudian menjelaskan bahwa Xiao Yan sedang bertarung melawan Ji Li Ao Secara menurutnya, perbandingan dari kekuatan mereka terpaut sangat jauh Karena Xiao Yan masih menempati peringkat 8 Dao Hi Dengan berani ia bisa melawan Ji Li Ao yang memiliki kekuatan yang lebih tinggi di tingkat 3 Dao Zu Scene kembali ke pertarungan Di saat kekuatan dari Xiao Yan melemah, jelas secara langsung pertarungan tersebut menjadi tidak seimbang Xiao Yu dan Xiao Ning pun sampai ikut membantu untuk mencoba menghalau serangan dari Ji Li Ao berikutnya Namun dengan sisa tenaganya, Xiao Yan kembali mengeluarkan kekuatan inti api Dengan serangan itulah ia membuat prajurit klan Ji Li yang berada di dekatnya menjadi tidak sadarkan diri Diperlihatkan Xiao Yan yang sudah sangat payah, bahkan tidak cukup kuat untuk sekedar berdiri Apalagi untuk melanjutkan pertarungan mereka Tentu melihat keadaan musuhnya yang semakin melemah, Ji Li Ao mencoba melancarkan serangan terakhirnya untuk menghabisi Xiao Yan Sementara itu dari kejauhan terlihat Xiao Yun yang sudah mengetahui situasi dari pertarungan tersebut Sehingga membuatnya ingin segera membantu Xiao Yan untuk menghalau tekanan dari Ji Li Ao Terlihat juga dari kejauhan, Ji Li Bi terus mendukung putranya untuk secepat mungkin bisa menghabisi Xiao Yan Namun di saat Xiao Yan sudah benar-benar terdesak Ia meminta bantuan kepada kakek Ia Lao Dan kakek Ia Lao pun secara tidak langsung ikut membantu Xiao Yan dalam mengatasi tekanan tersebut Dengan mengeluarkan kekuatan murni dari inti api berwarna putih Yang membuat Xiao Yan jatuh terpental hingga membuatnya tidak sadarkan diri Sesaat setelahnya, Xiao Yun Er menghampiri Xiao Yan yang terlihat sudah kelelahan Namun ia sama sekali tidak menyangka kalau kekuatan Xiao Yan kini sudah meningkat drastis Sehingga membuatnya berpikir apakah Xiao Yan diam-diam memiliki seorang guru tersembunyi Sementara itu menyaksikan putranya yang dihajar babak belur Membuat Ji Li Bi menjadi sangat murka dan berniat untuk segera membuat perhitungan dengan Xiao Yan Menyadari situasi yang semakin memburuk, Xiao Yun Er supaya segera membawa Xiao Yan pergi menjauh Akan tetapi Xiao Yan meminta Xiao Yun Er agar tidak perlu memperdulikannya dan menyuruhnya agar sebaiknya pergi saja tanpa dirinya Tidak lama waktu berselang secara mengejutkan tiba-tiba Xiao Zhan datang ke lokasi mereka Ketua klan Xiao tersebut membantu mereka dengan mengaktifkan kekuatan Kuang Zinugang Sebuah kemarahan sang macan berupa api berbentuk seekor macan Yang mana kekuatan tersebut cukup bisa menghentikan tekanan dari kekuatan angin berbentuk tornado milik Ji Li Bi Bahkan sampai membuatnya muntah darah Tidak ingin menyerah dengan keadaan Datang Ji Li Nu sebagai ketua pasokan klan Ji Li yang berniat ingin mengambil alih pertarungan melawan Xiao Zhan Akan tetapi sebelum melanjutkan pertarungan Ji Li Bi merasa bahwa keadaan putranya kini semakin memburuk Sehingga ia tidak ingin membuang-buang waktu lagi dan mengajak Ji Li Nu untuk segera mundur Xiao Zhan dan para tetua klan Xiao tidak ingin membiarkan mereka pergi dengan mudah Oleh karena itu dengan sesegera mungkin mereka mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghalok klan Ji Li yang hendak melarikan diri dari wilayah pasar klan Xiao Setelah pertarungan usai, Xiao Zhan kemudian memberikan sebuah kolektor darah untuk memulihkan keadaan putranya Selain Xiao Yan, di tempat lain tetua kedua klan Xiao juga menyembuhkan luka dari Xiao Ning yang ia dapatkan dari sisa pertarungan melawan para jurid klan Ji Li Sebelum pergi, kemudian para tetua menjelaskan keadaan klan Xiao bahwa kekuatan dari klan Ji Li dinilai masih terlalu kuat Sehingga apabila mereka tadi tetap melanjutkan pertarungan, maka kemungkinan besar situasinya akan menjadi jauh lebih buruk dari yang sekarang Selain itu, alkemis klan Ji Li yang bernama Liu Xi telah berencana untuk memurnikan obat musim semi Yang berarti klan Ji Li ingin terus bersaing dengan klan Xiao sampai akhir Sin beralih memperlihatkan Liu Xi bersama Ji Li Bi yang sedang melakukan evaluasi tentang resep rahasia bernama Hui Tian Gao di kediamannya Liu Xi menjelaskan bahwa resep tersebut secara pribadi telah diajarkan oleh gurunya Ia pun meyakinkan Ji Li Bi apabila ia mau memperbanyak obat tersebut Maka klan Ji Li akan mempunyai kesempatan untuk menjatuhkan bahkan mengusir klan Xiao dari kota wutan Namun melihat ketua klan Ji Li yang masih belum juga membuat keputusan, Liu Xi pun memilih pergi meninggalkan mereka berdua Tidak lama kemudian, Ji Li Ao menghampiri ayahnya dengan menggunakan kursi roda Ia kemudian menyampaikan pendapatnya bahwa selama pertarungan terakhirnya melawan Xiao Yan Ia dapat merasakan kalau kekuatan dari bocah itu kini telah meningkat secara signifikan Sehingga tidak mustahil jika nanti klan Xiao akan kembali bergabung dengan klan Yan Lan Karena tingkat kekuatan Xiao Yan yang secara cepat dapat pulih Bahkan kemungkinan terburuknya bisa jadi lebih kuat dari klan Ji Li Ji Li Ao tanpa memperdulikan urusan pribadinya Saat itu juga ia mengatakan bahwa ia rela meninggalkan Xiao Yun Er Dan akan lebih memilih fokus meningkatkan kekuatannya demi bisa mengalahkan Xiao Yan Ia juga meminta kepada ayahnya agar tetap bersabar dengan sikap Liu Xi Karena dalam pertarungan melawan klan Xiao, peran dari Liu Xi masih sangatlah penting Sementara itu di saat yang bersamaan terlihat Xiao Yan yang sedang menguping pembicaraan mereka Setelah mengetahui semua rencana buruk dari klan Ji Li Di tengah malam nanti ia berniat ingin membunuh Liu Xi Karena sumber kekuatan dari klan Ji Li adalah alkemisnya tersebut Dan hanya dengan cara itulah dirinya dapat mengatasi kemungkinan terburuk di masa depan yang bisa menimpa klan Xiao Sin kemudian berlali memperlihatkan Liu Xi yang berada di kamarnya sedang bersenang-senang dengan dua wanita penghiburnya Namun ia masih belum merasa puas jika hanya dengan wanita-wanita ini Sehingga ia sangat mengidam-idamkan gadis cantik dari klan Xiao yang bernama Xiao Yun Er untuk melayaninya Secara tidak terduga Xiao Yun Er tiba-tiba datang ke kamar Liu Xi Karena ternyata ia telah terlebih dahulu mengincar alkemis tersebut Xiao Yun Er kemudian mengeluarkan semacam serbuk emas yang memiliki efek dapat membuat para wanita penghibur tersebut jatuh pingsan Tentu saja pada awalnya Liu Xi sangat marah dengan kejadian tersebut Namun moodnya seketika berubah menjadi kegirangan ketika melihat kehadiran dari sosok gadis idamannya yang kini sudah berada tepat di hadapannya Namun di sini Xiao Yun Er justru menunjukkan aura niat membunuhnya kepada Liu Xi Dan benar saja Ketika Liu Xi tidak menggapainya tiba-tiba aura mas milik Xiao Yun Er langsung menyerang dan membunuhnya dalam sekejap Di waktu yang bersamaan Xiao Yun ternyata berada tidak jauh dari tempat tersebut Ia nampak begitu terkejut ketika menyaksikan seberkas sinar emas yang mencuat dari kamar Liu Xi Kemudian berubah wujud menyerupai seorang gadis yang nampak tidak asing Ia lantas segera masuk untuk memastikan keadaan Liu Xi yang ternyata telah terbunuh oleh cahaya emas barusan Dan setelah mendengar suara dari para penjaga kelanjili yang semakin mendekat Tidak lama Xiao Yun pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan mayat Liu Xi Diperlihatkan setelah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Liu Xi Kini keadaan tubuh Xiao Yun Er pun menjadi melemah Entah kenapa saat membunuh Liu Xi yang memiliki tangan dingin yang membuatnya nampak begitu kejam Namun sekarang ia justru merasa terbebani Di angle yang lain, Xiao Yan pun kini tahu bahwa wanita kejam yang telah membunuh Liu Xi adalah Xiao Yun Er Akan tetapi ketika Xiao Yan berniat ingin membantu Xiao Yun Er yang terlihat sedang menahan rasa sakit di dalam tubuhnya Kakek Yalo justru menghentikannya karena menurutnya Xiao Yun Er adalah seorang gadis yang kuat Sehingga saat ini dirinya tidak ingin Xiao Yan melihat keadaan terlemahnya Selain itu kakek Yalo juga menjelaskan bahwa Xiao Yun Er menggunakan semacam teknik rahasia saat membunuh Liu Xi Dan sebagai konsekuensinya gadis itu kini menerima semua efek samping yang ditimbulkan Menurutnya kini tidak ada hal yang dapat dilakukan lagi oleh Xiao Yan Sehingga kakek Yalo memintanya untuk segera pergi karena mereka masih memiliki banyak pekerjaan lain yang telah menunggu Sin kemudian kembali memperlihatkan Jilibi dengan putranya Ditemani oleh Jilidu dan para anggota klannya sedang mengevakuasi mayat dari Liu Xi Dan juga sedang memikirkan kemungkinan siapa dan bagaimana bisa ada orang yang menyusup untuk membunuhnya Jilidu mempunyai sebuah firasat bahwa klan Xiao telah mengetahui sebagian rencana mereka Oleh sebab itu Jilibi memintanya untuk segera mengupayakan tindakan mereka selanjutnya Dalam menyempurnakan resep rahasia peninggalan Liu Xi Dalam hal ini meskipun Liu Xi telah mati Masih ada gurunya yang pasti akan bersedia membantu mereka Jili Aola yang akan membuat surat untuk dikirimkan kepada guru Liu Xi Sehingga dengan menginformasikan kematian dari murid kesayangannya Pasti dapat memotivasi guru Liu Xi untuk membalaskan dendam Dan akan bersedia bergabung dengan klan Jili dalam pertarungan melawan klan Xiao Sementara Jili Aola mengurus hal tersebut Jilinu akan diperintahkan supaya segera menyiapkan pasukan untuk membeli obat-obatan di luar kota Pada keesokan harinya, Xiao Yan bermaksud ingin menemui Yave di kediamannya Untuk memberikan sebuah informasi bahwa klan Jili akan pergi mencari bahan di kota lain Untuk membuat obat terlarang Hu Tian Go Yaitu resep rahasia milik almarhum Liu Xi yang dikatakan memiliki efek sangat kuat Menurut Yave tidak heran ketua pasukan klan Jili sendiri yang sampai turun tangan mencari semua bahannya di kota sebelah Apalagi tadi pagi ia melihat beberapa kereta dari pasukan klan tersebut yang sangat terburu-buru ingin keluar dari kota hutan Dan setelah ia menyadari keanehan tersebut Yave ternyata sudah menyiapkan sebuah peta yang ia dapatkan dari informannya untuk diberikan kepada Xiao Yan Sebelum berangkat, Yave berpesan kepada Xiao Yan agar selalu berhati-hati saat dalam perjalanan Karena memang di luar sana sangatlah berbahaya Yang mana selain terdapat banyak monster liar di sepanjang jalan Medan yang akan dilewati oleh Xiao Yan juga tidaklah mudah Sehingga cerita ketika rombongan dari pasukan klan Jili akan melewati jembatan perbatasan kota hutan Di sana dari sudut bukit terlihat Xiao Zhan bersama dengan putranya sedang mengamati situasi Xiao Zhan berpesan kepada Xiao Yan bahwa ketika melakukan misi rahasianya untuk mengikuti rombongan tersebut secara diam-diam Ia tidak perlu mengkhawatirkan keadaan dari klan Xiao Karena menurut ayahnya ketua klan Jili tidak akan bisa melakukan apapun yang dapat merugikan klan Xiao Sebelum berangkat, Xiao Yan juga menitipkan pil pemulihi yaitu cairan pengontrol douhi kepada ayahnya Untuk diberikan kepada Xiao Yun'er karena saat ini keadaannya sedang begitu melemah Tanpa mempertanyakan alasannya, Xiao Zhan pun hanya berpesan kepada Xiao Yan agar selalu menjaga diri Sehingga nantinya bisa kembali dengan selamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!